Idea Indonesia didirikan oleh Eko Desrianto pada 9 September 2009. Sesuai namanya, Idea Indonesia diharapkan menjadi ide baru untuk pendidikan fokasi di Indonesia. Yaitu, pendidikan fokasi yang tidak hanya mendidik dan melatih, namun sekaligus membantu penempatan kerja. Dimana pada saat itu, lazimnya pendidikan fokasi baru sebatas mendidik, melatih, dan memberi sertifikat, namun belum berorientasi pada penempatan kerja. Ide pendidikan fokasi ideal tak serta-merta mendapat sambutan hangat. Di tengah keterbatasan finansial, Eko tak mampu menyewa gedung bagus sebagai kantornya. Idea pun harus memulai dengan meminjam gedung tua bekas sekolah swasta di bilangan kampus di timur kota metro. Fasilitas yang terbatas justru menjadi pemantik berkembangnya kreativitas. Bersama segenap tim, pelan tapi pasti, gedung tua itu disulap menjadi tempat yang asri dan nyaman untuk belajar. Idea mulai mendapat tempat di hati masyarakat. Saat bangunan tua yang sudah diubah menjadi kampus asri ini tak diizinkan lagi untuk digunakan. Idea kemudian pindah ke sebuah ruko di jalan AR Prawiran Negara Metro Pusat dan mulai membangun fasilitas asrama yang dapat menampung 200 baserta dengan sistem kerjasama BOT, Build, Operate, Transfer. Meski fasilitas belajar dan praktikum belum sepenuhnya memadai, banyaknya alumni idea yang sukses ditempatkan kerja membuat animo masyarakat terus meningkat. Berkat konsistensi terus menerus, tahun 2014 idea mengejutkan dunia kursus Provinsi Lampung dengan menyabut penghargaan sebagai lembaga pelatihan terbaik di tingkat provinsi dari Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Lampung. Tiga tahun berturut-turut mempertahankan posisi terbaik tingkat provinsi. Pada 2016 idea mewakili Provinsi Lampung dan menyabut penghargaan sebagai lembaga pelatihan dengan pengelolaan terbaik Dua, Nasional dari Mendikbud Republik Indonesia, Bapak Anies Rashid Baswedan, PhD. Puncaknya, pada 2019 idea mendapat anugerah penghargaan sebagai lembaga pelatihan terbaik satu tingkat nasional dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Prof. Dr. Muhajir Effendi, MAP. Menjadi yang terbaik di jagad lembaga pelatihan seantero Indonesia tidak membuat idea berpuas diri. Untuk melanjutkan tren prestasi idea, mulai merealisasikan ide integrated training, yaitu mengintegrasikan pelatihan dengan unit usaha komersial berupa Hotel Bintang Tiga yang disebut Teaching Factory. Dengan Teaching Factory milik sendiri, seluruh peserta pelatihan akan belajar dan praktik menggunakan alat-alat berstandar industri serta dibimbing langsung oleh praktisi industri. Peletakan batu pertama proyek pembangunan Teaching Factory ini dilakukan pada 6 Oktober 2018 dan direncanakan selesai dalam 5 tahun secara organik sampai 2023. Perkembangan idea tidak terlepas dari kontribusi komunitas bisnis tangan di atas, di mana Eko banyak belajar tentang bisnis dan networking. 7 tahun bergabung di TDA, Eko pernah berkiprah sebagai Ketua TDA Kota Metro, Ketua TDA Wilayah Lampung Bengkulu 4.0, Direktur Pengembangan Wilayah TDA, dan Sekretaris Umum TDA. Hingga saat ini, Eko masih tercatat sebagai Sekretaris Majelis Wali Amanah TDA. Komunitas inilah yang di kemudian hari mempertemukannya dengan Asia Festa Capital, perusahaan investasi yang membersamai idea sampai saat ini. Januari 2019, saat mengemban Amanah sebagai Sekretaris Umum TDA, Eko bertemu dengan Ahmad Sadat, Presiden Asia Festa Capital, dalam acara Meet the Investor. Memiliki kecocokan dalam komunikasi, setelah ajang ini, keduanya meneruskan silaturahmi dan kerap saling berkunjung. Proses silaturahmi digunakan untuk saling menjajaki visi dalam rangka berkolaborasi. Pada April 2019, Eko Desrianto dan Ahmad Sadat menandatangani perjanjian pemegang saham idea Indonesia. Kolaborasi ini langsung mengekskalasi idea dari lembaga kursus dan pelatihan perorangan menjadi perseroan penyedia jasa pendidikan dan pelatihan. Kolaborasi idea dengan Asia Festa Capital menghasilkan akselerasi terwujudnya hotel berstandar bintang 3 pertama di kota metro dan asrama siswa berkapasitas 450 orang. Hotel dan asrama yang semula direncanakan pada 2023 akhirnya dapat diselesaikan pada September 2020. Hotel sebagai Teaching Factory ini diresmikan oleh Dijen Pendidikan Fokasi Kemendikbud pada 26 November 2020. sejak saat itu, idea menjadi satu-satunya penyedia pendidikan fokasi berstandar industri bidang hospitality, culinary, pastry, bakery, dan kreatif economy dan mengganti visinya menjadi The World Class Hospitality Company. Sejalan dengan visi baru perusahaan sebagai The World Class Hospitality Company langkah berikutnya yang ditempu PT. Idea Indonesia Academy adalah mendirikan dua anak perusahaan yaitu satu PT. Idea Indonesia Propertindo dengan core business pada layanan akomodasi hotel dan restoran dan dua PT. Idea Hospitality Management dengan core business operator property sebagai hotel teaching factory dan cabang Idea Indonesia. Proses restrukturisasi ini berjalan dengan melengkapi jajaran direksi dan dewan komisaris sebagai persiapan menjadi perusahaan terbuka untuk melantai di Bursa Efek Indonesia. Februari 2021 PT. Idea Indonesia Academy mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham guna memutuskan perubahan status perseroan menjadi perusahaan terbuka. Salah satu tujuan menjadi perusahaan terbuka dan tercatat di Bursa adalah Exponential Growth. Pertumbuhan kuantitas ekstrim dengan membuka sampai dengan 20 cabang perusahaan dalam kurung waktu sampai akhir 2030. Hal ini didorong oleh permintaan dan potensi market yang tersebar di seluruh Indonesia yaitu lulusan SMA-SNK yang berjumlah 3,7 juta orang setiap tahunnya. Perseroan memenuhi seluruh persyaratan pendaftaran di Bursa Efek Indonesia mendapat pernyataan efektif dari Otoritas Jasa Keuangan pada tanggal 30 Agustus 2021 dan resmi sebagai perusahaan tercatat di BEI pada 9 September 2021 dengan kode IDEA Dalam IPO ini, IDEA melepas 212.478.500 lembar saham atau setara dengan 20% dari total modal di setor dan ditempatkan untuk pendapat dana segar sebesar Rp29.748.250.000 Inilah kami, IDEA Indonesia